hai oke assalamualaikum sahabat youtube semoga kita semakin pintar semakin pandai ya dengan ikan cupang ya dan seperti judul kenapa saya hanya memberi satu jentek nyamuk dalam sehari paling banyak dua jentek nyamuk untuk ikan saya ini kenapa karena ini adalah program diet ya program diet yang saya lakukan untuk ikan cupang saya ini kenapa kok harus dikasih jentek nyamuk cuman satu ekor bang perhari ya tadi ini adalah program diet karena apa ini ikan cupang ini seperti teman-teman ketahui ya yang namanya salon atau merapikan ekor merapikan ikan cupang itu bukan sekadar memotong tapi melihat pantasnya itu seperti apa nah ini dulu sebelum saya kasih jentek nyamuk per ekor satu ini ikan ini badannya luar biasa gemuk ya sekarang sudah agak sedikit rapi dan sedikit sesuai dengan bentuk ekornya ya namanya nyalon itu harus melihatnya mana nyalon itu nggak 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 cukup satu hari loh bahkan beberapa hari kita lihat ikannya ya kan sesuainya dimana kekurangannya dimana kita lihat dulu enggak langsung bers 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 enggak enggak seperti itu roundnya harus dirapikan ikan semuanya harus harus terlihat harus terlihat ya eh mana yang harus dikurangi mana yang nggak harus dikurangi seperti ikan ini ini adalah ikan yang dulunya ini besar sekali badannya karena kebanyakan makan cacingnya nah ini sekarang sudah hampir agak kurus ya sudah agak sesuai dengan bentuk ekornya karena meskipun eh belum sesuai banget ya tapi lumayan sesuai daripada kemarin-kemarin ya ini adalah ikan yang saya ingin kasihkan kepada Mas Bagas dari Kalimantan ya kan nggak sesuai ekor sama badannya itu kan nggak sesuai kalau kalau kebesarannya nanti Mas Bagas ketika melihat video ini tolong di rumah jangan dikasih banyak-banyak makan ya cukup satu jentek nyamuk dalam sehari untuk mengkuruskan ikan ini ya ini karena sudah saya rapikan dasinya sudah saya rapikan ya semuanya sudah saya rapikan tinggal terlihat dia terlihat gemuk ya nggak sesuai dengan ekornya berbeda dengan yang ini ini sudah sesuai dengan ekornya ya lebar dan badannya nggak begitu gemuk Oke teman-teman ketika melihat ikan kegemukan juga harus dilakukan program diet nggak hanya harus memberi makan memberi makan memberi makan nggak seperti itu merawat ikan cupang terlebih ikan cupang yang ingin dikonteskan perawatannya luar biasa ya eh diamati terus ya eh mana yang kurang bagus mana yang tidak sesuai itu diamati lalu kita rapikan Hai seperti ini dia kegemukan terlalu gemuk badannya Hai Oke teman-teman ini program diet yang saya lakukan sudah selesai karena hari ini juga ingin saya terbangkan ke Kalimantan untuk Mas Bagas nanti Mas Bagas tinggal ngerusin program dietnya ya Mas Bagas ya Oke akhir kata semoga bermanfaat teman-teman tidak bosan melihat channel saya karena yang namanya ikan cupang itu untuk kontes atau untuk apa saja dalam perawatan harus melihat ikannya ikan gondrong badannya gering juga enggak cakep ikan gemuk badannya Nganuknya apa ekornya kelebaran juga nggak cakep harus sesuai harus ideal ya Oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati